Sementara itu pemirsa memperingati hari Sumpah Pemuda ke-90. Harapan pun muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Kondisi anak muda yang mulai banyak berinovasi menjadi sisi positif yang diharapkan terus diperjuangkan. Namun, banyaknya anak muda yang mudah termakan bahkan menjadi penyeber hoaks membuat berbagai kalangan masyarakat berharap pemuda bersikap pijak tapi tidak apatis terhadap dunia politik. Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober menjadi ajang untuk mengingatkan anak-anak muda di Indonesia akan perjuangan di masa tahun 1928. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan pemuda yang telah dilakukan sebelum tahun 1945. Kini, hari Sumpah Pemuda telah memasuki usia yang ke-90 tahun. Berbagai harapan pun muncul dari seluruh kalangan masyarakat agar anak muda zaman sekarang meneladani semangat perjuangan pemuda saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya beberapa siswa sekolah menengah atas asal kota Sukabumi ini. Kita sebagai generasi muda harus meningkatkan, harus melestarikan semangat pemuda zaman dulu yang mereka itu semangat buat membela negara mereka gitu. Buat hari Sumpah Pemuda itu sendiri, kita harus bagus sih buat meningkatkan kesadaran para pemuda. Bagus sih ya buat meningkatkan kesadaran para pemuda gitu di sini. Jadi kayak pemuda zaman dulu itu berjuang buat negara kita masa pemuda yang zaman sekarang malah mau meruntuhkan apa, meruntuhkan kayak image pemuda-pemuda yang zaman dulu. Sedangkan beberapa mahasiswa ini mengakui, saat ini pemuda Indonesia sudah banyak berinovasi dalam hal yang baik. Namun, sebagian anak muda masih memiliki tingkat literasi yang rendah dan kurang berjiwa nasionalis, sehingga belum bisa memberikan solusi terhadap permasalahan negara. Pemuda sekarang sebenarnya menurut aku sih udah banyak, udah bagus sih, udah banyak yang suka mau bergerak juga. Dan bergeraknya tuh dari berbagai bidang gitu, nggak cuma satu, kayak dari inovasi juga ada, dari politik juga udah mulai. Lebih aktif lagi. Harapannya sendiri nih, harapannya untuk pemuda semuanya tadi? Ya harapannya semoga... Aktifnya di dalam bidang yang positif. Iya, di dalam positif. Kalau menurut saya, pemuda-pemuda zaman now nih, atau zaman sekarang tuh, kritis-kritis lah, anak-anaknya kritis. Cuman yang kalau menurut saya kurang tuh, masih kurang peka aja sama masyarakat sekitar, terus belum bisa jadi pemuda yang solutif lah, cuma bisa nyinyir doang, tapi nggak mau ngasih solusi. Kalau kata saya sih, sebenarnya peduli, peduli terhadap perubahan lingkungan, cuma kondisinya literasinya masih rendah gitu. Jadi harapan ke depannya itu nanti, bisa meningkatkan literasi, agar tercipta generasi dengan kualitas yang semakin baik. Jaman sekarang pemuda-pemuda tuh udah, apa ya, melakukan banyak banget inovasi yang, bisa dibilang keren-keren lah. Cuman kita tetap tidak boleh melupakan, jiwa nasionalis, jadi pemuda-pemuda ini gitu menurut saya. Sementara itu, kalangan LSM merasa pemuda zaman sekarang agak skeptis terhadap kebijakan pemerintah. Anak muda pun diharapkan bijak dalam bermedia sosial dan menjadi pemain di dunia politik. Nah, jadi rentan terhadap gesekan gitu ya, apalagi memang pemuda ini sekarang kan katanya zaman milenial ini mereka sudah mulai terjun ke dunia politik gitu. Jadi, gara-gara tahun politik di atas belum tentu juga benar, tapi di bawahnya langsung lebih reaktif. Nah, di sini kita harus memberikan edukasi sehingga mereka itu tidak terjadi benturan-benturan atau gesekan-gesekan di masyarakat. Hal senada diungkapkan salah satu aparatur sipil negara dari bawah seluka Bupaten Bandung. Saat ini tingkat partisipasi pemuda terhadap politik sangat minim. Dirinya pun mengajak seluruh komponen pemuda untuk tidak apatis. Partisipasi pemuda itu terhadap politik itu sangat minim. Apalagi generasi milenial. Mereka itu, mereka dalam banyak hal justru apatis terhadap politik karena mereka menganggap bahwa politik itu dunia yang penuh kebohongan, dunia yang penuh dengan korupsi saling menjatuhkan, padahal sebetulnya sejati penyakit politik itu tidak seperti itu. Salah satu tokoh masyarakat kota Bandung yang bertempat tinggal di daerah Cikutra pun berharap pemuda tidak mudah termakan hoax dan tidak mudah emosi. Pemuda zaman sekarang harusnya tidak cepat termakan hoax atau bahkan tidak menjadi pelaku dan pengedar dari hoax itu sendiri. Artinya pemuda zaman sekarang itu tetap pemuda yang mempunyai semangat dan ikrar dari isi pemuda itu sendiri. Bahwa berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Karena akhir-akhir ini ya kita melihat betapa mudahnya orang-orang Indonesia, orang-orang kita itu terpecah belah karena sebuah isu gitu. Sedangkan Ketua SPN berharap pemuda bangkit bersama menuju Indonesia sejahtera. Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke-90, pada tanggal 28 Oktober 2018, pemuda-pemudi Indonesia bangkit bergerak bersama menuju Indonesia sejahtera. Di lain pihak, Rektor Unjani menyatakan saat ini pemuda menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas hidup. Saya sebagai Rektor Unjani melihat dari sisi yang lain mungkin ya, bahwa tantangan sekarang ini, common enemy buat bangsa kita sekarang ini adalah meningkatkan kualitas hidup. Saya kira itu, kualitas hidup itu dari sisi sejahteraan lahir dan batin, ada kesehatan, ada ekonomi, dan sebagainya. Karena bangsa-bangsa lain juga tantangannya kurang lebih sama. Tantangan ideologis saya kira sudah selesai, tantangan militeristik juga semakin mengecil, apalagi sudah semakin kuat untuk hidupan bangsa-bangsa. Jadi, tantangan sekarang adalah kualitas hidup. Artinya, kalau Sumpah Komoda zaman dahulu itu menginginkan bahwa kualitas kita bersatu, satu tanah air, satu bangsa, satu bangsa, untuk melawan kolonial, tantangan sekarang adalah kita bersatu padu untuk mendekatkan kualitas hidup melalui berbagai hal. Tentu di zaman miliar ini ya, tantangannya ke situ. IT kita harus bagus, ya segala sesuatu harus dilakukan dengan pertimbangan teknologi yang matah. Pemuda pada masa perjuangan untuk meraih kemerdekaan, berusaha untuk menyatukan Indonesia yang memiliki berbagai bahasa dan suku bangsa dengan menyingkirkan ego kedaerahan. Semangat perjuangan tersebut pun yang perlu dimiliki pemuda zaman sekarang agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Tim Liputan, Bandung TV Tim Liputan, Bandung TV